Intro Karena pembahasan Yakusoku no Neverland dari kemarin jarang banget bahas tentang iblis Sekarang, gue mau bahas nih sedikit tentang iblis Seperti komentar dari salah satu subscriber di channel ini AMR 2008-10 Bang, coba bahas tentang iblis Mujika dan Sonju Oke sobat youtube, dalam dunia iblis di serial The Promised Neverland Ada beberapa denis iblis Ya udah dibahas di video sebelumnya, klik aja di pojok kanan atas Di video kali ini, gue bakalan membahas tentang iblis-iblis di Yakusoku no Neverland coy Bukan cuma Sonju dan Mujika, tapi ada yang lain Khususnya yang bakalan keluar di season kedua ini nih Langsung aja berikut 7 Iblis di Yakusoku no Neverland season kedua Oke sebelum dilanjut videonya, channel ini minta dukungan ke kalian Dengan cara subscribe channel ini, karena itu bakalan memberikan semangat ke channel ini buat video Nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar anime manga Yang pertama Mujika Iblis dengan sosok wanita mungil yang baik hati Bertemu dengan Emma dan kawan-kawan saat pengejaran Emma yang pingsan akibat luka dari telinganya yang terbuka Dibawa ke persembunyian yang aman Sebenernya, Mujika ini ingin memakan para ternak Karena itu akan membuat Mujika dan Sonjun aman untuk beberapa bulan ke depan Tapi hal itu dicegah oleh Sonjun karena dia ini memiliki tujuan lain Tapi seiring berjalannya waktu, Mujika menjadi tertarik kepada Emma dan kawan-kawannya dan membisikkan sesuatu Hal yang dibisikkan juga adalah sebuah cara kabur di dunia Iblis tersebut untuk menuju ke dunia manusia Yaitu dengan cara mencari Seven Worlds Yang kedua ada Sonjun, Iblis dengan sosok seperti pria yang tangguh Dia ini menyelamatkan Rai dari pengejaran Iblis dari peternakan Graceville Saat Sunjo menceritakan situasi ke Emma dan kawan-kawan mereka Mereka jadi paham di mana mereka sekarang sebenarnya Dan apa yang harus mereka lakukan Sunjo juga merupakan Iblis yang baik dan mengajari Emma bagaimana cara untuk berburu Dia juga mengajarkan bagaimana ritual kupna dilakukan Tapi semua yang dilakukan Sunjo punya maksud tertentu nih Yaitu Sunjo ingin banyak ternak yang selamat Dan ternak tersebut membuat selatu markas dan komplotan tentunya Dan suatu saat Sunjo ingin mereka melakukan pemberontakan terhadap Iblis Hingga akhirnya terjadi peperangan kembali Sunjo seneng banget coy yang namanya peperangan Karena dalam kepercayaan agamanya Dia boleh memakan manusia jika manusia itu diburu Dan Sunjo gak mau memakan manusia yang dibesarkan di peternakan tanpa pertarungan Yang ketiga Luz Iblis yang satu ini salah satu Iblis bangsawan tapi paling lemah Dari kelima Iblis pemburu atau bisa disebut pochers Iblis ini merupakan yang paling lemah lah tentunya Luz juga bakalan muncul di tempat aman bermain Iblis Atau bisa juga disebut goldipon Luz memiliki kebiasaan buruk Yaitu mempermainkan buruannya Dia terlalu mengandalkan anak buah yang berjumlah 4 orang Orang atau ekor dah gua juga bingung Dia juga selalu meniksa ternak manusia yang akan dimangsanya Luz dan anak buahnya yang terlalu percaya diri ini Nanti bakalan melawan Nigel dan Gillian Yang keempat Bayon Lord Bayon adalah Iblis bangsawan yang merupakan pemasok makanan di taman bermain goldipon Dia juga memiliki pemenang di tempat tersebut Bayon setiap bulannya selalu aja memasukkan ternak baru ke dalam taman bermain rahasia itu Eh tapi gak hanya itu aja Ternyata si Lord Bayon ini juga dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal bertempur Serta nantinya bakal merepotkan kelompok Oliver Bayon juga banyak mengambil manusia dari peternakan Grand Valley Yang kelima Nose Mereka sebenarnya kayak saudara kembar Nose dan Noma Pertama gua bakalan membahas tentang Nose dulu Nose Iblis dengan sosok seperti pria dengan badan yang tegar Dia memakai senjata tombak dan gerakannya juga cepat alias lincah gitu lah Nantinya Nose bakalan memakan Noma hingga menjadi lebih kuat lagi atau menjadi berevolusi Yang keenam ada Noma Noma adalah saudara kembar dari Nose Mereka memiliki bentuk yang hampir sama nih Tapi si Noma ini merupakan sosok wanitanya Noma juga memiliki senjata kayak tombak dan memiliki pergerakan yang gesit juga Tapi sayangnya Noma nanti bakalan mati duluan daripada Nose Noma yang mengejar mangsanya dan menghindari semua jebakan terpancing untuk mendekati Sonya Dan akhirnya Noma masuk ke dalam rencana mereka Yang ketujuh, Archduke Lewis Lewis Iblis terakhir yang akan dijelaskan di video kali ini Lewis merupakan Iblis yang mempunyai kemampuan yang hampir sempurna Dari segi kekuatan, kecepatan, refleks, dan hal apapun itu Kecerdasannya juga sangat luar biasa Ya mungkin karena dia ini selalu mendapatkan daging dengan kualitas baik secara terus-menerus Secara di Goldiepon sendiri memiliki ternak dari Grand Valley Yang kebanyakan merupakan dari peternakan terbaik seperti halnya Gracefield Sosok Lewis seperti pria yang tinggi dan mengenakan topi Dia juga memiliki hewan peliharaan yang sempat terlihat nantinya Dan selalu mengikutinya kemanapun Archduke Lewis sempat mengalami peperangan saat generasi manusia pertama sebelum adanya peternakan Makanya Lewis merindukan saat-saat dulu ketika zaman pertarungan manusia dan Iblis yang mempertaruhkan hidup dan mati Seperti halnya Sunjo coy Usia Lewis sendiri juga udah tua bangka bos Ya udah lebih dari ratusan tahun Lewis merupakan bos terakhir yang nantinya bakalan melawan Emma dan kawan-kawan Dan mereka semua bakal kerepotan di Goldiepon Oke mungkin segitu dulu aja pembahasan karakter Iblis di Akusoku no Neverland kali ini Memang Iblis disini belum semuanya sih Tapi itu bakalan muncul di Siason kali ini Untuk pembahasan yang lain bakal ada di kesempatan selanjutnya Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan like video ini Subscribe buat yang belum Share juga bagi yang berkenan Sampai jumpa di video selanjutnya